Intro Sejumlah kuasa hukum dikerahkan untuk mendampingi proses hukum Menteri Pertanian Syarul Yassin Limpo yang terseret kasus korupsi. Diketahui nama Syarul Yassin Limpo terseret kasus korupsi setelah KPK menggeledah rumah Dinas Menteri Pertanian tersebut. Di dalam rumah itu KPK menyita uang tunai senilai 30 miliar rupiah dan 12 pucuk senjata api. Belum diketahui apakah uang tersebut terkait korupsi atau tidak. Namun kabarnya, Menteri Pertanian Syarul Yassin Limpo sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Usai pulang dari Spanyol, Syarul Yassin Limpo pun langsung menyambangi Nasdem Tower di Cikini Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 4 Oktober malam. Namun begitu, Syarul Yassin Limpo enggan menemui awak media dan mendelegasikan pernyataannya ke tim kuasa hukumnya. Terlihat, ada empat tim kuasa hukum yang memberikan pernyataan di Nasdem Tower. Dua di antaranya cukup ternama, yakni mantan julu bicara KPK, Febri Diansyah, dan Rahsamala Ali Tonang. Baik Febri dan Rahsamala tergabung dalam advokat visi lau. Febri Diansyah mengatakan akan ada tim kuasa hukum untuk mendampingi Syarul di tingkat penyidikan. Tim hukum itu, kata dia, untuk memastikan proses penyidikan kasus tersebut berjalan sesuai prosedur. Dia mengatakan Syarul akan menghadapi proses hukum yang menjeratnya dengan kooperatif. Saya kira mungkin itu akan di-update di sepanjir ya. Yang pasti ini tim gabungan, tim hukum gabungan yang akan fokus pada substansi hukum saja. Jadi itu yang perlu kami sampaikan di sini. Dan tadi juga dari sesuatu poin diskusi yang kami bahas adalah Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melaksifkan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Dan besok beliau akan menghadapi Bapak Presiden.